Rasulullah s.a.w tahajud apa targetnya menjadi hamba yang bersyukur karena kalau orang sudah bersyukur mencapai level syukur dia akan mendapatkan rahmat yang luar biasa sempurna dari Allah dari Allah Azzawajal Allah limpahkan rahmat sebesar-besarnya kepada hamba yang bersyukur seluruh yang dia rasakan itu penuh nikmat levelnya itu sudah level syukur jadi begini syukur sabar talbat itu upaya menjemput rahmat Allah itu upaya namun seperti ini kita contohkan ya analogikan ibu punya antak di pondok nggak pernah ditengok dan pondok itu santrinya atau santriwatinya ribuan tidak mudah untuk langsung ketemu pada saat penjemputan ingat syukur sabar dan taubat hakikatnya upaya menjemput rahmat Allah kita berangkat nih ke pondok untuk jemput anak yang libur kita mau bawa pulang ternyata santriwatinya ribuan perlu izin dulu ke kesantrian perlu ngantri menunggu berjam-jam tapi itu umumnya begitu pasti harus melalui prosedur tapi suatu ketika saat itu kita langsung diberi kemudahan oleh Allah ya di saat itu ternyata ada yang menolong kita di kesantrian ibu-ibu menjemput siapa oh iya anak ibu saya kenal langsung dibantu ya langsung di asesi oke ya langsung dipanggil di umumi dipanggil namanya langsung keluar langsung ketemu betapa bahagianya kita setelah sekian lama tidak bertemu buah hati kita yang sedang menuntut ilmu dan jauh di sana menjemput ketika kita ketika kita langsung dipertemukan oleh anak kita itu puncak kebahagiaan itu namanya syukur kalau kita melalui ngantri proses ya menurut proses prosedural harus daftar dulu menyebut namanya kalau memang kalau memang dia wanita ditunjukkan mana mahrumnya yang menjemput dia segala macam terus antri nunggu berjam-jam panasan atau apapun itu nah ini namanya taubat dan sabar akhirnya ketemu juga setelah berjam-jam menanti nah proses nunggu proses menanti ya ngantri bahkan kepanasan itu namanya sahabat dan taubat akhirnya ketemu kakak langsung kita peluk itu syukur makanya kebahagiaan itu ada pada syukur sabar mungkin ada perihnya ada pedihnya ada panasnya taubat itu ada gelisahnya ada nggak pasnya karena memang proses sabar dan taubat itu sulit ada rasa bahagia pada taubat kecil tapi bahagia itu kalau sudah bersyukur Alhamdulillah jadi taubat yang mencapai mengantarkan kita pada syukur itulah taubat yang membahagiakan kalau membuat kita sampai kepada syukur karena syukur itu artinya bahagia yang sempurna selamat menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati